Intro Hai dari Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua Untuk belajar tentang pergelaran lagu dan ensambel musik tradisional Adik-adik Sobat Eksis, pernahkah kalian melihat pertunjukan lagu ataupun musik? Pertunjukan lagu ataupun musik merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi sebuah karya Sehingga salah satu cara untuk mengapresiasi karya lagu ataupun musik tradisional Adalah dengan mengadakan pertunjukan ataupun pergelaran Namun bagaimana ya cara untuk mengadakan pertunjukan atau pergelaran? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai Indonesia sendiri adalah negara yang kaya akan budaya Salah satunya yaitu Indonesia kaya akan lagu dan musik tradisional Pasti kalian sering sekali mendengarkan lagu ataupun musik tradisional Misalnya seperti lagu yang korambeamko dan rasa sayangi Nah salah satu cara untuk melestarikan dan mengapresiasi sebuah karya lagu ataupun musik tradisional adalah dengan melakukan pergelaran Pergelaran artinya sesuatu yang dipertunjukkan Sehingga pergelaran musik adalah mempergelarkan ataupun menyajikan karya seni musik dihadapan masyarakat ataupun penonton yang menyaksikan Ada beberapa bentuk untuk penyajian dalam karya seni musik yaitu dengan cara perorangan ataupun berkelompok Pergelaran musik merupakan suatu penyajian fenomena bunyi yang disajikan dalam bentuk musik yang berkualitas Sehingga dapat didengar dan dinikmati oleh manusia Musik dapat membuat suasana yang menyenangkan sehingga seseorang akan hanyut dalam alunan musik Penyajian pergelaran musik dalam waktu yang tepat akan menimbulkan daya tarik terhadap musik Sehingga seseorang akan merasakan kepuasan batin yang luar biasa, perasaan gembira dan perasaan senang Pergelaran lagu dan musik tradisional dapat kalian lakukan dengan cara yang sederhana Misalnya, kalian sacikan di depan kelas ataupun di ruang lingkup sekolah Namun ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat sebuah pergelaran Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah pergelaran Yang pertama, tema pergelaran Tema adalah suatu ide pokok atau konsep pikiran tentang suatu hal Misalnya, kalian dapat mengambil tema pergelaran lagu dan musik tradisional Dengan begitu, maka kalian bisa menyesuaikan segala hal yang berkaitan dengan pergelaran Contohnya seperti lagu yang dibawakan, musik pengiring, kostum, gerakan, hingga desain panggung Tema juga dapat berganti-ganti sesuai dengan peristiwa yang sedang dilalui Yang kedua, yaitu energi Energi yang dimaksudkan di sini adalah energi yang dirasakan oleh penonton secara keseluruhan Dalam menikmati pergelaran Baik secara audio maupun visual Contohnya, musik dengan tempo yang lambat, suara yang kecil Panggung yang kosong akan memberikan energi yang lemah Dibandingkan dengan sebuah sajian lagu dengan musik yang riuh Tempo yang cepat dengan atraksi panggung penyanyi Yang ketiga, yaitu alur Alur adalah kelanjutan dari tiap-tiap bagian pertunjukan yang dirasakan berkesinambungan Saling berhubungan satu dengan yang lain Yang keempat, yaitu variasi materi lagu Lagu atau musik yang kalian bawakan dalam pergelaran bisa memiliki variasi materi lagu Mulai dari jenis tempo, jenis ritmis, style, genre, tangga nada, dan harmoni Kalian bisa sesuaikan materi lagu dengan lagu atau musik yang kalian bawakan Kalian juga bisa padupadankan agar lagu atau musik dapat dibawakan dengan baik Yang kelima, yaitu kontras Kontras adalah perbedaan yang terdapat di tiap-tiap materi lagu atau gerakan Perbedaan antar bagian ini dapat didasarkan secara keseluruhan oleh penonton Adik-adik Sobat Texas, ada beberapa bentuk dalam pergelaran ataupun penyajian lagu dan musik Misalnya, penyajian musik vokal dan penyajian musik instrumental Nah, berikut ini adalah beberapa bentuk penyajian dalam pergelaran lagu dan musik Yang pertama, musik vokal Musik vokal adalah jenis karya musik yang hanya menampilkan suara manusia saja Ada beberapa jenis penyajian musik vokal, yaitu yang pertama, solo Solo adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi Yang kedua, duet Duet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh dua orang penyanyi Yang biasanya menggunakan melodi suara yang berbeda Yang ketiga, yaitu trio Trio adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh tiga orang penyanyi Yang suara atau melodinya berbeda satu dengan yang lainnya Yang keempat, kuartet Kuartet adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan oleh empat orang penyanyi yang melodinya berbeda Yang kelima, vokal group Vokal group adalah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan paling sedikit empat orang Yang dengan harmoni empat suara dengan diiringi oleh alat musik pengiring Alat musik pengiring tersebut dapat berupa piano maupun gitar Yang keenam, paduan suara Paduan suara adalah bentuk terbesar dari penyajian musik vokal Karena dapat dilakukan oleh minimal 15 orang yang biasanya dibagi menjadi empat suara Yang kedua, pergelaran musik instrumental Bentuk penyajian musik instrumental melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi Bentuk penyajian musik instrumental dapat berupa Yang pertama solo, yaitu bentuk penyajian musik yang hanya menggunakan satu alat musik saja Yang kedua duet, yaitu bentuk penyajian yang menggunakan dua alat musik yang berbeda Yang ketiga trio, yaitu bentuk penyajian musik yang menggunakan tiga alat musik yang berbeda Yang keempat, kuartet, yaitu bentuk penyajian musik dengan menggunakan empat alat musik yang berbeda Yang kelima, orkestra adalah bentuk kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama Dan yang terakhir yaitu band Band adalah kelompok penyajian alat musik dengan memadukan beberapa jenis alat musik yang berbeda dan pada umumnya ada yang bertugas sebagai vokal Lalu ada campuran Campuran adalah bentuk penyajian musik yang menggabungkan antara vokal dengan instrumental Bentuk penyajian ini melambangkan kebersamaan dan harmonisasi bunyi Ada pun bentuk penyajiannya dapat berupa band, orkestra, dan ensemble Nah saat menyajikan pergelaran lagu dan musik, kalian bisa memilih bentuk penyajian musik vokal atau musik instrumental atau bahkan keduanya Misalnya kalian memilih penyajian bentuk vokal dan musik instrumental dengan bentuk grup bersama teman-teman kalian Nah untuk penyajian musik instrumental, kalian juga bisa menyajikan dalam bentuk musik ensemble Ensemble adalah permainan alat musik yang sejenis secara bersama-sama Untuk menampilkan pergelaran musik ataupun lagu yang baik, kalian harus memiliki strategi dan latihan Strategi yang bisa kalian lakukan yaitu dengan memilih ketua kelompok ataupun orang yang bertanggung jawab terhadap latihan kalian Setelah itu rencanakan waktu latihan, fokus pada penguasaan materi dan lagu kurang lebih 70% dari waktu latihan Setelah itu gunakan untuk latihan visual misalnya seperti koreografi Tujuan pergelaran musik Dalam pergelaran musik terdapat maksud dan tujuannya Yang pertama untuk hiburan dalam acara tertentu Yang kedua untuk menghibur masyarakat Yang ketiga untuk apresiasi sebuah karya Yang keempat untuk ucapan khusus Yang kelima untuk komersial Yang keenam supaya kesenian tidak hilang Yang ketujuh supaya kesenian dilestarikan Manfaat pergelaran musik bagi penampil Pergelaran musik juga memiliki manfaat bagi para penampilnya Yaitu yang pertama memiliki kemampuan untuk berpikir secara cepat dan kreatif Yang kedua mengatasi kegugupan dan demam di atas panggung Yang ketiga belajar memahami berbagai tipe karakter Dan yang terakhir meningkatkan rasa percaya diri Setelah mempelajari tentang pergelaran lagu dan musik ensambel Sekarang kalian bisa lihat cuplikan tentang pergelaran sebuah karya musik Dalam video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!